Korban terakhir banjir bandang di Ternate akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material lumpur sedalam 2 meter. Proses pencarian pun dinyatakan selesai. Ini adalah proses evakuasi korban terakhir banjir bandang di Ternate, Maluku Utara. Korban berjenis klaming perempuan ditemukan tertimbun lumpur di kedalaman 2 meter. Jarak ditemukannya korban sekitar 200 meter dari rumahnya yang tertimbun lumpur. Proses penggalian lumpur menggunakan alat berat agar memulahkan proses evakuasi. Jasad korban kemudian evakuasi ke rumah sakit Hasan Busori Ternate. Kita gunakan material yang cukup tebal dan juga pasir dan berlumpur sehingga kita membutuhkan bantuan peralatan berupa ekstrapator untuk membantu proses penggalian terhadap korban tersebut. Total ada 19 korban yang tewas akibat banjir bandang. Dengan dikemukannya korban terakhir, proses pencarian telah selesai. Namun, masa tanggap darurat masih berlaku selama 14 hari. Juri Samaneri melaporkan dari Ternate, Maluku Utara.